Senang saya, saya senang sekali bahwa bangunan ini sekarang sudah makin hari makin mendekati penuntasan. Jadi saya senang sekali siang ini bisa kembali ke kampung akuarium menghadiri pernikahan yang resepsinya pertama kali diselenggarakan di gedung serbaguna yang dibangun di kampung akuarium ini. Jadi ketika Pak Topas, Ketua RT mengirimkan undangannya, kita komunikasi terus terus saya bilang insya Allah saya akan datang. Jadi senang saya, saya senang sekali bahwa bangunan ini sekarang sudah makin hari makin mendekati penuntasan. Dan mudah-mudahan segera tuntas biar semua warga yang sekarang masih belum masuk bisa masuk karena baru sebagian yang selesai. Mudah-mudahan akan dipercepat oleh Pemprov dan semuanya amin ya. Mereka sudah sangat sabar menunggu dan biarkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil seperti ini dirasakan rakyat kecil. Ada ceritaan tadi Pak di dalam sama warga di awal pintar, apa mungkin yang mereka inginkan dikabati? Ini kalau yang itu Pak RT dah cerita. Pak RT, Pak Topas cerita nih Pak Topas. Yang penting masyarakatnya makin bahagia. Setelah pembangun ini masuk ke rumah susun, masyarakat makin bera. Semua bisa ketawa. Meskipun kami juga, saya ini keadaan lagi kesehatan, tapi kedatangan beliau saya bisa ketawa. Gini, memang saya sering sampaikan kan, tugas negara itu adalah melindungi dan melindungi semua. Memberikan perasaan aman, nyaman, tenang bagi rakyatnya. Terutama siapa? Terutama rakyat kecil. Dan kampung akwarium ini salah satu contoh yang pernah merasakan tindakan brutal dari negara. Dan kemudian direhabilitasi, dibangunkan rumahnya, dibangunkan. Dan ini bukan rumah saja, ini kampung susun. Yang kemudian hari ini menjadi hari bersejarah. Karena pertama kalinya anak kampung susun akwarium menikahkan di gedung ini. Nanti ASA kalau mau ngomongnya gede di sini juga ya ASA ya. Bentar, Pak RT dulu cerita dikit Pak RT. Karena kenapa kami mengundang Pak Anies? Pada dasarnya kami mendorong agar pembangunan ini benar-benar kami merasakan 100% pembangunan. Apa sih itu kampung susun akwarium? Secara landscape-nya belum terjadi, blok E-nya belum terjadi. Dan kami harus merasakan 100% apa itu kolaborasi 5 tahun kemarin harus dibuktikan, harus dijatakan. Dan kami juga belum punya tempat ibadah. Dan juga kami belum ada taman bermain bagi anak-anak. Tolonglah bagi pejabat, pemerintah DKI. Kita sama-sama care politik ya, tidak menyusahkan masyarakat. Jangan menjadikan politik itu meresahkan masyarakat. Dan juga masyarakat jadi terganggu secara tempat tinggalnya adalah hak mendapatkan tempat tinggal bagi warga. Jadi saya ingin intinya mendorong agar pembangunan kampung akwarium atau kampung susun akwarium menjadi 100%. Itu aja sih, intinya kami mengundang panis. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.